Gimana cara live streaming Fortnite di YouTube dengan Streamlab OBS? Jadi disini, gue jelasin yang pertama dulu, Streamlab OBS ini adalah aplikasi yang lebih baru, ibaratnya adiknya OBS Studio. Solusi dari masalah kalian, disini Epic Game tidak menyebutkan. Sebenernya gue pakai Windows 10, kalian mungkin sampai tidur. Yo, hi problem mos, jadi di tutorial kali ini, udah jelas ya gue sebutin di depan video tutorial kali ini, yaitu gue akan memberikan tutorial lanjutan dari sebelumnya. Yaitu sekarang judulnya, Gimana Cara Live Streaming Fortnite di YouTube dengan Streamlab OBS? Jadi disini, gue jelasin yang pertama dulu, Streamlab OBS ini adalah aplikasi yang lebih baru, ibaratnya adiknya OBS Studio. Jadi ini versi yang lebih modernnya, lebih banyak fiturnya, yang sebelumnya udah gue jelasin di cara tutorial stream recording itu, sekarang gue mau ke arahnya live streaming ya. Jadi disini langkah-langkahnya gue langsung aja, kalian pergi ke YouTube Studio dulu, ke YouTube Studio, nah disini kalian langsung buat live streaming, kayak studio sebelumnya basicnya sama aja sebenarnya kalau untuk live streaming di OBS Studio atau di Streamlab OBS gitu ya. Nah, kalau kalian mau jadwalkan live streaming seperti gue, bisa juga nih gue ada nanti hari minggu ini ada 2 live streaming, yaitu nanti siang live streaming edit sama nanti malam live streaming Fortnite gameplay. Jadi disini untuk hari ini tutorial gue tuh live streaming lagi, dan sekarang sama aja langkahnya, kalian ke YouTube Studio dulu streaming, kalau mau streamingnya sekarang, tinggal pake aja ini, tapi kalau mau streamingnya dijadwalkan, kalian kesini aja tinggal aja dualkan streaming ya. Ini tinggal aja dualkan streaming disini aja ya, tapi gue langsung aja pake, karena ini ibaratnya mau streaming langsung ya. Nah, disini sekali lagi pastiin koneksi kalian tuh cepet, kenceng gitu loh, kalau gue masih pake OBSPOD, jadi uploadnya tuh sekitar 2 Mbps sampai 8 Mbps, atau ibaratnya kalau per detik itu 200 KB sampai 800 KB itu udah lumayan kenceng ya untuk OBSPOD telekomsel ya. Nah, gue bisa streaming di 1080p yang kualitas standar ya. Nah, jadi untuk kalau kalian yang punya Wifi uploadnya kenceng, atau 1 banding 1 upload sama download, misalnya 30 Mbps, 50 Mbps itu, gak usah settingannya ini, nanti namanya bitrate itu bisa kalian tinggiin aja. Nah, disini, kalau kalian belum buat, disini ada nanti biasanya tombol, kalau kalian biasanya belum buat, pas kalian klik streaming ini, kalian akan langsung disuruh buat, Seperti judul streamingnya, deskripsi, cover, dan lain-lain, disini karena gue udah buat, seperti ini settingan gue, bisa dilihat judulnya, public, ini deskripsinya, gue isiin dulu ya. Di deskripsinya, ini judul game-gaming, karena gue gaming, dan game itu Fortnite, udah disini, nah sekarang simpan aja, biasa. Nah, disini kalau kalian lihat, disini sama seperti basic itu, kalau analisis sama kualitas streaming itu akan muncul ketika pas kalian sudah streaming. Jadi, pas streamingnya berjalan, disini kualitasnya akan ada, kalau hasilnya kalian bagus, kualitas streaming bagus gitu ada. Kalau buruk ya, kualitas streamingnya tidak baik atau buruk diisi sama YouTube ya nanti ya. Analisis ini kalian bisa lihat, yang nonton itu berapa ininya dalam grafik gitu, dalam grafik yang naik turun itu, kayak grafik di text manager gue ini sebentar. Kayak grafik ini, dia nanti kalian bisa lihat ya, naik turun itu berapa yang nontonnya, interaksinya itu, dari yang nonton terutama ditampilin di analisis ini. Terus, kita langsung ke setelan streaming, nah setelan streaming ini, kalian akan disuguhkan beberapa tampilan settingannya disini, karena gue memilih kualitas yang standar dan masih pakai hotspot, jadi latensinya gue pilih yang rendah, dan disini ada penjelasannya, kalian bisa lihat. Kalau kalian wifi-nya bagus, uploadnya atau kenceng gitu, kalian bisa lihat, kalian bisa pilih latensi yang normal, jadi latensi yang normal itu untuk ada solusi atau kualitas yang tinggi ya. Disini gue settingan URL sama dua kedua ini gue biarin aja, terus untuk streaming key, disini kalian bisa custom streaming key-nya, tapi gue pribadi biarin aja streaming key-nya itu karena YouTube otomatis ngebuatin buat kita ya. Jadi, bisa lihat disini, ini ada angkang kaca, ini streaming key-nya kalian bisa salin aja, nah, basic-nya sama aja, kalau kalian sudah nyalin ini, kalian langsung ke streamlab OBS-nya, kalian pergi ke settingannya, yang lambang gerigi bawah, ini gear gitu, nah di settingan streamlab-nya ini, sebentar gue mau turun dulu, bisa ya, aja. Nah, disini di settingannya ini, kalian bisa lihat di bagian stream, nah disini, streaming service-nya kalian pilih, lalu kalian bisa pilih YouTube atau YouTube Gaming, basically sama, emang basic-nya sama OBS studio ya, kalian bisa pilih primary server aja, saran gue emang primary server ya, ngapain backup server kalau ada yang primary, nah. Terus, streaming key-nya kalian bisa pasti disini, karena gue nanti mau streaming dan itu, streaming key-nya gue yang ini tuh, untuk yang streaming nanti siang sama malem ya, jadi, gue biarin kalian pasti disini streaming yang kalian salin tadi itu, nah. Nah, kemudian, klik outdown dulu, baru langsung, langsung buka settingannya lagi, kalian ke output, di output-nya kalian bisa pilih advance, nah di advance-nya untuk streaming tuh, audio track-nya, sekali lagi, satu yang gue pilih ya, kenapa satu, karena di audio track satu tuh, nanti gue setting ini, seperti ini, ngapain sebentar, audio track satu tuh, gue setting seperti ini, jadi mix sama desktop gaming audio itu, kayak audio Fortnite itu, di satu gue taruh, biar mereka tuh bareng-barengan kedengeran gitu loh, nanti kalau gue recording, baru gue pisah tuh, kalau gue recording tuh, baru gue mic-nya tuh yang di dua, desktop audio yang di satu, gitu, kalau gue persiapan recording-nya ya, terus untuk settingan di streamlab tadi tuh, balik lagi kita, di output-nya ini, kalau ada kalian oke, nge-view Nvidia, kalian disiap-silih aja hardware, terus HDR, nah, sekali lagi, gue samain disini, bitrate gue 2500 untuk 1080p yang kualitas standar itu ya, jadi bagi gue tuh, kualitas standar itu 2500, kalau kalian punya WP yang gue bilang tadi, kencang upload-nya, kalian bisa pilih aja, di bitrate 6000-8000 ya, kalian sesuaiin aja tuh, boleh setting-setting, atau coba-coba ya, dan untuk di preset, karena quality gue udah standar, gue milih ke performa streaming, karena kalau quality streaming, resikonya gue uploading-nya yang kecil, jadi quality itu bisa jadi, nanti buffering orang nonton, jadi gue gak mau itu, jadi gue set ke performa aja, user file-nya gue kasih main, biasa nih settingannya, di gue biarin aja, terus kalau untuk streaming itu aja sih, kalau untuk recording gue bedain, kayak audio track-nya itu dua, nah, nah, untuk recording gue bedainnya 10.000, itu kualitas yang paling, menurut gue paling mantep gitu ya, karena, untuk recording nanti gue bakal legit lagi ke premier, dari kamera record-nya itu, dari screen record-nya itu, makanya gue, ingin kualitas yang tertinggi ya, nanti gue upload-nya juga, ya santai lah yang baratnya lo recording gitu ya, gak kayak streamingnya, ngantulin speed upload, recording itu, bebas-bebas itu loh nih, max quality gue pilih recording-nya, profilnya high gue pilih, koknya, beda banget sama streaming-nya ya, untuk streaming itu aja gue setting, dan, sebentar untuk streaming, yap, itu aja gue setting-nya, sekarang, dan dulu, nah, sekarang, kalau kalian ingin go live, sebelumnya di OBS Studio, gue gak ngejelasin layout-nya, tapi disini gue bakal jelasin layout-nya, basic-nya sama OBS Studio, sama aja sih, disini, gue udah buat satu, apa namanya, satu scene, yaitu live streaming, game record, live streaming, jadi disini ada webcam, ini webcam-nya gue tambahin, di plus ini, kalian bisa tambahin aja, seperti settingan, settingan, maka, maka, ini, apa gue bilangnya, settingan, seperti setting-nya record ya, disini, banyak sekali, udah ditambah, dikasih, pilihan standar sama widget, kalau webcam tuh, gue nyari, kalau gak salah, di, sebentar ya, di video capture device, kepertinya ya, gue add dulu, ya, di video capture sebelumnya, gue nyari webcam, seperti itulah, ini karena webcam gue kualitasnya, gak terlalu, gak terlalu bagus ya, jadi, webcam bawa laptop, emang gini ya, tapi kalau gue streaming, gue off-in lightning yang merah, biasanya, sama lightning yang kuning ini, gue kasih setengah aja, 50% aja, buat pasnya, biar gak terlalu ngejreng, gini dia, nah, jadi, di webcam itu dia di video device, sekarang, nanti, langsung aja add kalau kalian, yaudah, add webcam paling atas, terus, karena gue streaming-nya, settingannya ada untuk gameplay, sama untuk editing yang baru ya, jadi, disini gue tambahin lagi, seperti waiting streaming-nya tuh, kalau, misalnya streaming udah mulai, tapi, gue masih, misalnya, mandi atau makan, itu, gue tambahin waiting Fortnite-nya, seperti ini, gue webcam-nya gue off-in, nah, gitu, jadi, orang-orang bisa lihat ini doang, sama musiknya, terus, kalau untuk Fortnite-nya on, tobar-tobar, ini, kayak di, gue kasih sedikit desain di streaming gue, yaitu, di atas, itu, orang bisa lihat, ini streaming apa sih, gitu loh, dia, lebih problem live streaming Fortnite, kalau Fortnite-nya, tapi, kalau tobar-nya gue off, ini, misalnya, gue mau streaming premiere, nah, gue on-in, tinggal, gak on-in sih, gue buka mata ini, ini, seibarannya buka mata ini, ya, buka waiting premiere-nya, ini, 2, oh, dulu, ya, sebentar, tobar premiere, yap, sama premiere-nya, premiere-nya, karena belum buka, gue, jadi, masih, nanti, kalau udah buka premiere, baru kelihatan di sini, dia, ya, seperti itu, setting-nya, dan, untuk kalian nambahin Fortnite itu, sama seperti game record, ya, kan, klik plus aja, terus, kalian cari, eh, kalau gak salah, kalian cari game capture, game capture, terus, kalian pilih, sebentar, salah, oh, disini, karena gue, tuh, entah, kenapa, gue lebih prefer plus, terus, makanya, tuh, gue yang window capture, jadi, gue capture window-nya Fortnite, jadi, pas Fortnite-nya jalan, gue tambah, and, klik, and, itu, tanda plus, itu, gue pilih yang window capture, sebentar, gimana dia, ya, eh, di OBS Studio, dulu, namanya, oh, ini ada, dia masih window capture, nah, waktu itu, gue pilih Fortnite, nah, jadi, gue window capture, lebih baik, karena, kurang tahu juga, gue, intinya, gue, pakai window capture, lancar-lancar aja, jadi, gue nge-capture satu window game-nya itu, satu, satu jendela game-nya itu, gue capture, atau satu jendela premiere-nya, kalau gue nge-capture, nanti, ya, untuk, itu, karena ini epic game-nya, masih belum buka Fortnite, jadi, ya, sepertinya, tampilannya, dan, ini, gue masih, belum ini, belum LED, ya, udah, itu, simple aja, settingan layout-nya, gue, oh, ya, BTW, ini, bisa kalian click ini, bisa kalian properties juga, bisa kalian kecilin, dia, bisa kalian gedein, bisa kalian crop, itu, itu, memang, banyak banget settingannya, nih, ini, yang gue seneng, ya, dari stream.obs, ya, nggak tahu juga di OBS Studio, bisa apa, nggak, ya, tapi, gue nyoba aja di stream.obs, di stream.obs, sama-sama aja, ini, ya, se-se-se-gue, pengalaman gue nyoba di sini, itu, sangat mantap, jadi, ternyata juga bisa kalian tambahin, banyak sekali settingan, yang bisa kalian explore di sini, ini, dan, untuk sekarang, gue, tuh, kalau kalian udah, udah siap, live streaming, misalnya, udah, ready banget, udah stream, kayaknya, udah kalian kopas, kalian bisa langsung aja, klik go live, nanti, pas go live ini, maka ada confirmasi dialog seperti ini, kalian pilih, klik go live aja, karena gue nggak mau live sekarang, jadi, nanti, pas kalian klik go live itu, dia, di sini, akan ini, akan berubah, nih, jadi, n, n, stream, jadi, kalian sedang streaming di sini, kalau kalian klik go live sekali, dia, n, nah, pas kalian streaming, kalian langsung aja ke YouTube studio-nya, di sini, kalian tunggu aja, dia akan ada, tombol di sini, live sekarang, ya, tombol yang, kurang lebih, apa, warnanya, abu-abu, nanti, berubah, menjadi, gue, 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 kurang-kurang ini, sih, lupa sih, abu-abu, coba gue liat yang di ini, ya, yang di streaming, yang jadwalnya, gue coba, ya, ngeditnya, ini, yap, nah, ini, 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 yang gue bilang tadi, kenapa, gak ada, gue juga kurang tahu sama YouTube-nya, di sini, tombol yang live, live streaming ini, nanti, dari dia, abu-abu, akan berubah, jadi, biru, pas, biru tuh, kalian sudah bisa live, jadi, bagi YouTube tuh, YouTube sudah menerima datanya, dari stream.com.bs-nya tuh, kalian bisa klik aja live, nah, kalian, di sini akan live, di sini ada preview-nya, preview kalian live streaming, di sini ada, nanti, di sini ada settingan, nah, di sini kualitas, seperti yang sama, untuk kalian, end streaming-nya, kalian, kalian cek dulu di YouTube-nya, kalian, end dulu di YouTube-nya, eh, akhiri streaming di YouTube-nya dulu, nanti kalian baru, baru, kalian di stream lab obs-nya, end stream gitu, nah, itu aja settingan streaming, yang bisa gue sampein, semoga manfaat, intinya, sekarang gue emang bener-bener hijrah, untuk streaming sama game record tuh, ke stream lab obs, kalau dulu, gue tuh masih pakai obs studio, untuk game record sama streaming, jadi, sekarang obs studio tuh cuma pake stream record aja, kalian bisa lihat di obs studio gue di monitor 1, yap, gue pake obs studio cuma buat stream record aja, dan untuk streaming, gue pure pake stream lab obs, karena kelompokan wow ninja aja pake stream lab obs, siapalah gitu testimoni-nya, gue ada beberapa orang yang terkenal di bagian dunia streaming-nya, oke, segitu aja video kali ini, yang bisa gue sampein, semoga manfaat buat kalian, dan semoga bisa mengatasi masalah kalian ya, gue ini orang, gue ini pemberi solusi, dan semoga masalah kalian terasasi gitu loh maksudnya, oke, itu aja video kali ini, dan jangan lupa, ih, ntar loh, wah hitam lagi nih, cik cik, aduh males lah, yang apa sih hitam lagi, yang mending gue mau bilang jangan lupa, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax